Ya Allah, Ya Karim, Anta lihajati Ya Allah Ya Allah Dengan keajaiban dan mujijatnya Ya Allah Minta disambungkan lagi tulang ketemu tulang Daging ketemu daging Darah ketemu darah Minta norma lagi seperti setiap halal Dengan keajaiban dan mujijatnya Ya Allah Terima kasih telah ya Alhamdulillah Ya Allah 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 Lapor sebuah kanan dihukum Allah Sudah kan? Satu, dua, tiga Ya Allah Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya teman-teman Bang Jess Di hari ini kita Ustaz masih diberikan kesehatan Ustaz Dan masih diberikan Ini juga buat bantu saudara-saudara kita Oke teman-teman Bang Jess Setelah sekian purnama Akhirnya Bang Jess bisa collab lagi bersama Haripetir Channel Tapi kebetulan Bang Jess itu lagi minta tolong ke Ustaz Buat ngobatin ibunya Tevitri Bang Jess kan udah pernah ngomong Mau bantuin juga Ngobatin ibunya Tevitri Kebetulan sakitnya Ibu Tevitri itu udah lama Udah sekitar setahunan Dan kebetulan Ustaz juga pernah nanganin Sakit-sakit yang seperti itu gitu Makanya Ustaz mau coba bantu juga Bang Jess minta bantuan ke Ustaz ya Ustaz ya? Mudah-mudahan kita bisa bantu Ustaz ya Ini Bang Jess Segenap teman-teman dan kru Bang Jess Minta tolong ke Pak Ustaz yang lagi sibuk-sibuknya Dijemput sama Bang Jess tadi Lagi Dia lagi ngobatin juga Karena memang Apa Ustaz ini memang sering banyak yang minta tolong Ngobatin ya Tapi bukan didatengin Tapi mereka yang datang ke tempat Tempatnya Ustaz Makanya buat teman-teman juga Barangkali ada yang sakit Atau yang meminta tolong ke Ustaz Bisa ya Ustaz ya? Bantu ya saudara-saudara kita ya Mungkin yang ini Bantu mungkin lagi sakit Minta diobatin Ya dan kita doakan semua Yang sakit-sakit di rumah sana Yang lagi nonton Semoga cepat sehat Cepat sehat Yang sehat-sehat cepat sakit Eh jangan Yang sehat-sehat bisa normal kembali lagi Oh yang sehat-sehat cepat sehat Tuh Terkadang Bang Jess bilang Oh ya teman-teman nanti Jangan lupa juga teman-teman Ikut support ya Bantu subscribe juga channelnya Ustaz Karena banyak-banyak edukasi juga Di dalam sana Pengobatan-pengobatan Ustaz Kalian bisa nonton di sana Makanya bantu subscribe juga channelnya Oke Ustaz kita langsung aja ke rumahnya Ibunya ini memang udah lama sakitnya Sebelum apa Tapi waktu TV3 sakit-sakitnya juga itu Memang udah lama Sakitnya Makanya Saya kan udah pernah ngomong ke Ustaz Satu bulan yang lalu ya Oh iya waktunya Assalamualaikum Bapak Bapak sehat Bapak Oh jadi Ini tuh bukan rumah tinggal TV3 sebenarnya ya Tapi ini tuh Apa ya Bu namanya Besan Besan Kita langsung aja yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Ibu Jadi Kasian memang Sakitnya juga udah Setahunan ya Kurang lebih Sakitnya Dan sakitnya ini apa Setruk ya Setruk Tuh ini mau coba dibantu Dan Terakhir Bang Jis ketemu itu Seakan-akan Ibunya ini Apa ya Kayak yang minta tolong gitu Untuk Karena kita yang ngobatin TV3nya Itu menurut Menurut Penglihatan Bang Jis ya Kurang lebih seperti itu Dan dia Walaupun gak bisa bicara Kayak Kayak ngucapin terima kasih Ke Bang Jis Sama Bunda juga Yang waktu itu Mampir ke rumah beliau Waktu di sana Di Bandung Dan ini Alhamdulillah Ustadz Gimana Ustadz kira-kira Insya Allah Insya Allah ya Kita coba aja sampai Ada perubahan Kalau ada perubahan Kita langsung Kita ini lagi ya Ini kita itiar Sama-sama ya Jadi Bang Jis juga pun Udah banyak informasi Tentang Ustadz hari ini Masalah pengobatan Struknya Dan beberapa pun Bang Jis yang udah Lihat dengan mata langsung ya Itu sembuh Alhamdulillah Ya mudah-mudahan Masih hidup ini Ibu ini bisa Ibu TV3 ini Bisa kita bantu ya Masih bisa ini tuh Masih bisa disembuhkan Ustadz Amin Amin Mudah-mudahan Kalau ini digilip Ini tuh gak ada penaga Cuma digilip Ini masih bisa Masih ada harapan Sakit Sakit ya Alhamdulillah bisa ngomong Ini jelas Coba bicara lagi ya Ini kan malam itu Tenangkan Kira sabar ya Ini kan Kita coba Tahan Tunjukkan agak sakit Tahan Tahan Tama Tengah ya Masalah Tahan Tahan Ya aku semua Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Sudah kan Alhamdulillah Ya Allah Sudah kan Masak Sabtu Coba di tangan Sekarang gerakan So Gerakan So Coba Gerak Coba Keluar 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 Oke teman-teman Ini Ustadz lagi Berusaha untuk Dengan terapi Memijit Memijit Dengan Lepas Terus Jangan Bantu Tangan Yang Kanan Terus Keluar Keluar Terus Sakit ya Sakit Sakit ibu sakit Enggak Enggak ya Enggak sakit Kalau sakit Bilang aja Biar nanti Tapi Enggak sakit Sebenarnya Ustadz ya Ini Maksudnya Diterapinya Enggak sakit Enggak sakit Jadi teman-teman Karena memang Keterbatasan Cara ngomong Ibunya Seperti itu Jadi terlihat Terdengar Terlihat Seperti Merinti Kesakitannya Tapi memang Sakit Itu Sakit Sakit Ya Mungkin Sakit itu Ustadz Kalau kita Dipijit Masakutnya Bukan Beneran Sarap-sarap Padahal Ustadznya Enggak mijit Cuma Dipegang Janu Seti Anak Janu Seti Om Dibilang Seng Tuhan Anir Anir Dibilang Nasa Anir 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 Bismillah Anir 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 Sini 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 Duduk Sini Lihat Alhamdulillah Rabbilalamin Ar-Rahman Ur-Rahim Mani Yawnihim Iyaka Na'bud Wa'iyyaka Nasta'amin Ihdina Sirata Musta'qim Sirata Al-Azhin Al-Amt Alayhim Gairi al-mahzubi alaihim Walam dalihin Ya Allah Ya Karim Anta lihajati Ya Allah Ya Allah Yang keajaiban mujijatnya Ya Allah Minta disambungkan lagi Tulang ketemu tulang Daging ketemu daging Darah ketemu darah Minta normal lagi Seperti setiap halah Dengan keajaibanan mujijatmu ya Allah Kami mohon pertolonganmu Kami mohon keajaiban Amin Dan barokah ayat ayat suci Semoga ini menjadi obat Dalam luar dalam Jadi hilang semua penyakitnya Minta normalis setiap halah Jika ada penghalang penghambat dalam jiwanya Minta dibuang penghalang penghambatnya Allah Minta diaktifkan lagi Semua energi yang dalam tubuhnya Kembali pulih setiap halah Amin Allah menasaluka salamatan fidin Wa afiatan fil jasad Wa jadatan fil ilmi Wa barokatan fil rizki Wa taubatan qoblal maut Wa rahmatin dalal maut Mabratabadal maut Alaumahawin alinafi syukratil maut Wa nazaytta minar wa lafa indah hisab Robana atina fi dunia hasana Wa fil erati sanat waki naze banar Subhanak robiq roba'an jadatan syukrono Wa salaman alamu rizki Jadi kapan kita kira-kira Kita ke sini lagi ya Perbedaannya ya dari awal Nangis-nangis yang dipijit leher Yang tadinya Buat mengangkat tangannya itu Merasa kesakitan banget ya Dan ini Alhamdulillah ini Mengangkat tangannya Udah gak merinti kesakitan lagi Yang keduanya Nanti coba dulu perubahan dengan Di sini kan banyak Di sini kan banyak daerah Subang Apalagi Subang itu banget Di sini kan banyak Masih masyarakat tau Tetangga-tetangga pasti tau Ya mudah-mudahan aja lah Ada kejalan kesumbuhan Dari tangan Ustadz ya Kita cuma bisa beriktiar bareng-bareng Buat teman-teman juga Doain ya Buat ibunya Tevitri Semoga Segera diangkat penyakitnya ya Biar bisa Sehat normal kembali Dan ini adik-adiknya Tevitri Luar biasa banget Mereka Mereka saling Kerjasamanya gotong royong Buat ngerawat ibu dan kakaknya Makanya Bang Ji sendiri salut Dan Alhamdulillah Ustadz disini berkesempatan Bersedia untuk membantu Ngobatin ibunya Tevitri ini Makanya doa dari teman-teman juga Penting Untuk kesembuhannya Sebetulnya ini rencana Ngobatin ibu tuh udah Pas ibu masih dikicor Iya Masih dikicor Masih dikicor Ini masih gerak Tuh Kalau diginiin udah gak gini Nah gini terus Dan biasanya kayak gitu Udah gak merasakan sakit ya Enggak Udah kebal ya Udah gak merasakan sakit Udah kebal ya Pandingin semuanya kan Mati rasa Mati rasa ya Kalau ini masih Gak mati rasa digini Iya Masih bisa gerak Masih Sakit gak bu digini bu Sakit gak? Iya Oh tuh Itu ngomong ianya jelas Alhamdulillah ya Allah Itu ibu Itu bisa digerakin Coba Tuh Hah Bener kan? Udah bisa kan Digitusin diri Coba Tuh 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 Alhamdulillah Kalau latihan Latihan ya Bener gak Asal tadi 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 gak bisa kan Bener gak Ini kan gak bisa Belum bisa gerak gini Baru bisa gerak jari-jari Ih itu bisa Angkat 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 Satu Dua Tiga Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat KPC Dan juga Sahabat CIS Official Yang dimana Ibunya Fitri ini Merupakan salah satu Setruk Setruk merupakan salah satu Penyakit yang Tidak normal Dalam badan darah Dan juga Setruk Merupakan salah satu Penyakit dari Gangguan Sarat motor kecil Dan motor besar Dimana sarat kecil Dan motor besar itu Merupakan salah satu Penyakit yang Darahnya itu Tidak ada Jat hirudin Apa yang sebut Jat hirudin Jat hirudin Merupakan salah satu Jat yang bisa Melancarkan Peren darah Nah ini Jadi Ibunya Kefitri ini Salah satu adalah Setruk yang Masih bisa Ringan ya Iya masih ringan ya Artinya masih Masih ada Ini besar Oh nah ini Daun ki urat ya Mudah-mudahan ini Dengan Ada diobatin Dengan daun ki urat Dan juga Oh ini Iya ini Namanya daun ki urat Mirip-mirip Kesundanya Nah ini namanya Daun ki urat Dengan daun ki urat Awas Dengan Ini Dengan Beras merah Jahe ya Nah ini untuk apa Untuk Untuk Mengembalikan lagi ya Sarap-sarap yang sudah Ini Mati Darah-darah yang sudah Beku Dan juga tulang-tulangnya Sudah hampir Bergeser Nah ini bisa Mengatimah Merenggangkannya Maksudnya Ki urat Ki urat ya Juga pemerintah juga Kalau ada yang punya Kesetru Coba dengan ki urat ya Sama beras merah Atau Jahe ya Semoga Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Diberi Keajaiban Kesembuhan ya Karena tidak ada lagi manusia Cuma beristiar Karena manusia itu adalah Salah satu Tidak ada daya Tidak ada daya Dan upaya Kecari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Manusia beristiar Manusia wajib beristiar Dan hanya Allah Yang menentukannya Bisa menentukannya Nah juga Ibunya Terakitir juga Semoga disembuhkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga mungkin Amin Ya Oke mungkin kayak gitu juga Dari Bang Jess Terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Ustadz Yang udah meluangkan waktunya Buat Ini Ini adik-adiknya Tefitri juga Nanti insya Allah Tefitri Bang Jess bakal bawa kesini Buat nengokin Ibu Ibu nya Tefitri Ya Bawa silah sedikit Tefitri Tefitri dulu pas sebelum sakit Sifatnya tuh seperti apa sih kan Waktu didatangin tuh ngomong-ngomong Nggak mau kayak dibuka Dulu mah Sebelum sakitnya biasa aja Ya waktu kerja dulu barang juga Maksudnya Tenggak terlalu Cuman pendim aja Jarang terbuka gitu Terakhir saya kirimin video Video Tefitri yang ada kemajuannya Gimana menurut Tewiwin? Pangling Pangling ya Cantik ya Pangling ya Maksudnya Gak kayak kemari sebelumnya ya Kayak bukan Jadi mudah-mudahan juga Kita untuk penjemputan Tefitri Bakal ditemenin sama Adiknya Tewiwinnya Yang bakal mengokin Teguna Ibu senang Tefitri mau pulang Temitri Tanya Tewi Temitri Bingung Temitri pulang Bingungan ya Bingungan ya Ya pokoknya Bang Yes Sama tim Sama bunda Mbak Ustaz juga Melakuin Yang terbaik Dan kita Apa ya Coba bantu Yang kita mampu Gitu aja Semoga apa yang kita bantu ini Menjadi barokah buat kita semua juga Dan menjadikan Kesembuhan buat orang-orang yang sakit Di luar sana juga Termasuk Ibunya Trefitri Mungkin kayak gitu aja dari bang Yes Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa